Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam rendungan harian di hari Jumat tanggal 2 September 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami bersyukur hari yang Engkau karuniakan bagi kami untuk juga menikmati kasih Tuhan. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dan kami menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Kami menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Masmur Pasal 1 Ayat 1 Sampai Ayat 6 Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema renungan kita ialah Berbahagialah Mau Pak Tongan Ya Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Ungkapan yang lasim ini tentu diaminkan oleh mereka yang telah mengalaminya. Memang bersyukur adalah kunci bahagia, namun ia bukanlah satu-satunya. Saudara-saudara, Mas Mur 1 memberi wejangan tentang kebahagiaan dengan menggunakan dua cara pengungkapan. Kalimat negatif ayat 1, 4, dan 5 Penggambaran ini dimaksudkan untuk membuat jelas dan terang. Dua pilihan jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setiap orang harus memilih. Seorang tidak bisa memilih untuk hari ini mengikuti jalan orang benar dan pada hari berikutnya mengambil jalan orang fasik. Nasihat ini ditempatkan pada pasal 1 Kitab Masmur untuk memperkenalkan sejak awal isi dan maksud Kitab Masmur, yakni menjadi makanan rohani yang akan membuat orang percaya terus mengalami pertumbuhan, Menikmati kebahagiaan hidup dari kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Di dalam ayat 1, Pemasmur mengungkapkan tiga level dan tahapan dalam perkembangan sikap terkait dengan pilihan yang negatif atau sesat. Yang pertama, mendengar nasihat. Yang kedua, berdiri dalam posisi mempertimbangkan untuk ikut berbuat dosa. Dan yang ketiga, bergabung. Menjadi bagian dari kelompok pendosa yang disebut pencemoh. Ini sama artinya dengan ikut berkanjang dan mencemoh siapapun yang tidak mau bergabung. Terutama mereka yang memilih hidup menurut firman Tuhan. Karena itu mawas dirilah dan jangan membiarkan diri tergiring bagi nasihat yang menyesatkan. Apalagi mempertimbangkan untuk memilihnya dan melakukannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah menikmati kebahagiaan hidup dalam kesetiaan mendengar dan menaati firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu memberi wejangan tentang kebahagiaan. Dan kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani yang akan membuat kami terus mengalami pertumbuhan, menikmati kebahagiaan hidup dari kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk setia mendengar dan menaati firman Tuhan sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati kehidupan berbahagia. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami sehingga di perjalanan hidup kami dengan segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan kami sungguh-sungguh tetap setia setia mendengar dan mentaati firman Tuhan. Apa yang dikerjakan diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan pun kami percaya akan mendatangkan suka cita berkat dalam kehidupan ini. Dalam pengharapan kami anak-anak terus diberkati baik di dalam mereka bertumbuh juga di dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka dalam pendidikan ataupun juga menjalani kehidupan di masa muda. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami kiranya orang tua kami dalam masa tua diberkati oleh Tuhan untuk juga menikmati masa tua dalam suka cita Allah dan terus memercayakan hidup ini kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami mereka yang sedang bergumul dengan sakit ataupun dalam duka cita juga di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya Tuhan sumber kebahagiaan akan terus menolong dan menopang mereka. Kiranya di tengah-tengah berbagai pergumulan itu juga tetap setia taat kepada firman Tuhan dan kami percaya oleh kuasa Tuhan yang sakit akan dipulihkan yang berduka dihiburkan yang berbeban berat akan ditopang. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa kuasa Tuhan pun terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja khususnya bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan di jemaat Satria Kasih. Kasih Tuhan boleh dialami oleh jemaat Tuhan sehingga rencana esok hari tanggal 3 September akan dilaksanakan dilaksanakan ibadah syukur pastori jemaat Satria Kasih. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini supaya juga boleh berjalan dengan baik dan kami percaya lewat pastori jemaat Satria Kasih juga kemuliaan Tuhan nyata. diberkatilah setiap jemaat Tuhan bahkan mereka yang juga mendukung pembangunan pastori sehingga boleh selesai dengan baik. Bapak kami dalam surga kami terus berdoa kiranya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama dan boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat atau di mana Tuhan tempatkan. Jaga lindungilah kiranya bangsa kami untuk juga kami bersama-sama boleh menikmati suasana yang kondusif di tengah bangsa ini. Apapun kondisi keadaan atau kemulut bangsa kami kami mohon Tuhan menolong para pemimpin kami untuk juga terus mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah bangsa ini melewati berbagai persoalan dan pergumulan yang harus dihadapi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak dalam surga ampuni dosa kami sempurnakanlah doa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan selamat beraktifitas tetap jaga kesehatan tetap semangat Salam sehat Tuhan Yesus berkati selamat menikmati 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 selamat menikmati